Untuk membuarkan negara boneka Malaysia Berkonflik dalam urusan budaya, kuliner, sepak bola, ekonomi, hingga urusan batas negara Sepanjang sejarah ada belasan, puluhan, atau mungkin ratusan peristiwa yang membuat kita orang Indonesia Merasa harus selalu menang dalam setiap kompetisi dengan saudara tua kita, Malaysia Mari kita terus bersama beberapa diantaranya dalam polemik kali ini Jauh sebelum orang-orang di wilayah Indonesia dan Malaysia mengenal konsep negara Hubungan kedua tempat ini sebenarnya cukup cair Dulu memang belum ada batas administratif seperti yang digunakan sekarang Kita berbagi sejarah kerajaan yang sama seperti Sriwijaya, Majapahit, Malaka, Johor Riau, hingga Brunei Ini akhirnya membuat orang yang tinggal di wilayah Malaysia dan Indonesia Terlibat dalam interaksi yang intens termasuk migrasi, perdagangan, dan perkawinan selama berabad-abad Jadi jangan heran kalau kita bisa dengan mudah menemukan orang Malaysia di masa sekarang Yang punya garis keturunan atau bahkan kerabat di Indonesia, begitu pun sebaliknya Nah ini adalah salah satu faktor kenapa saat kedua wilayah tersebut masih dijajah Tidak sedikit gagasan entah itu dari individu maupun kelompok Yang menginginkan penyatuan Indonesia dan Malaysia sebagai negara berdaulat bangsa Melayu Lebih luas lagi, menurut jurnal yang ditulis oleh Augusto Fedeviana The Dream of Malayan United Bahkan ada satu ide bernama Mapilindo yang justru menggagas penyatuan bangsa Melayu dalam skala lebih luas Bukan hanya Malaysia dan Indonesia, tapi juga Filipina Cuman memang, dua ide yang paling terkenal hanyalah KMM dan Indonesia Raya Ya, toko dibalik masing-masing gagasan ini memang masih terhubung satu sama lain KMM yang merupakan singkatan dari Kesatuan Melayu Muda adalah kelompok yang dibentuk oleh Ibrahim Yaakob dan Ishak Haji Muhammad pada 1938 Untuk memerdekakan seluruh wilayah Melayu di bawah penjajahan Britania Raya Semangat anti-kolonial yang digaungkan oleh kelompok ini memang dipengaruhi oleh gerakan komunisme Indonesia Dekade 1920-an Bahkan ada keterlibatan Tan Malaka, Bapak Republik yang memang sempat kabur ke wilayah Melayu Britania saat jadi agen komintern Itu sebabnya, setelah KMM dibubarkan pada masa pendudukan Jepang Ketingginya seperti Ibrahim Yaakob sempat dipertemukan dengan para tokoh nasional dari Indonesia Termasuk Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman Wedio di Ningrat Pertemuan para tokoh ini di Taiping, Malaysia Difasilitasi oleh pemerintah Jepang pada 12 Agustus 1945 Untuk membicarakan kemungkinan penggabungan kedua wilayah menjadi satu negara baru yang merdeka Semua yang hadir sepakat soal gagasan ini Saat itu, pihak Ibrahim mengusulkan Melayu Besar atau Melayu Raya sebagai namanya Sementara dua tokoh Indonesia, Soekarno dan Nyamin, meski sebenarnya sepakat dengan ide penggabungan ini Seperti dibahas dalam buku The Politics of Indonesia-Malaya Relations One Kind, Two Nation Keduanya merasa nama Melayu Raya sulit diterapkan ke Indonesia Karena konteksnya hanya mengacu pada suku Melayu saja Sementara kita tahu, di wilayah Nusantara ada ribuan suku dengan tradisi dan bahasa yang sama sekali berbeda Namun tetap harus dianggap setara Makanya mereka lebih sepakat dengan nama Indonesia Raya Setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan Jepang undur diri dari seluruh wilayah pendudukan termasuk Indonesia dan Malaysia Janji kemerdekaan pada akhirnya memang ditepati oleh mereka Jepang undur diri dari seluruh wilayah pendudukan Dua negara yang mendirikan koloni di area ini sebelum Jepang Rupanya ingin kembali untuk mengklaim tahta Jadilah Indonesia harus berurusan lagi dengan penjajahnya Belanda Tak lama setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 Dan akhirnya mereka tak bisa berbuat banyak saat wilayah Malaya Britannia di luar Borneo Kembali diklaim oleh Inggris sebagai salah satu provinsi Dengan menunjuk Edward Gant sebagai komisioner tinggi Nama wilayah ini kemudian diubah jadi Persatuan Malaya pada 1946 Lalu berganti lagi jadi Federasi Malaya pada 1 Februari 1948 Akhirnya wacana penyatuan yang dibicarakan beberapa tahun sebelumnya jadi menguap Dan justru berbalik jadi seteru panjang antar kedua negara Semua ini bermula ketika Tunku Abdul Rahman ditunjuk sebagai kepala pemerintahan pertama Federasi Malaya Dengan jabatan awal sebagai menteri utama pada 1955 Inggris kemudian memberi koloninya ini kemerdekaan pada 31 Agustus 1957 Lalu mengubah posisi Tunku Abdul Rahman jadi Perdana Menteri Nah dari sinilah gelombang persoalan dimulai Seperti dibahas oleh Greg Paul Grant dalam Genesis of Konfrontasi Malaysia, Brunei, Indonesia 1945-1965 Kemunculan Federasi Malaya sebenarnya sudah membuat Soekarno tidak nyaman sejak awal Pasalnya semua hal yang dilakukan oleh negara baru ini Mulai dari pemulihan kekuasaan Raja-Raja Melayu di wilayah Federasi Hingga sikap tunduk mereka terhadap kerajaan Inggris Semuanya bertentangan dengan politik yang Soekarno anut Anti-kolonialisme, anti-imperialisme, dan anti-feodal Nah kebencian ini lantas jadi makin besar setelah Inggris menyatakan niatnya Menyatukan koloni di Borneo Utara dengan Federasi Malaya Kemudian mengganti nama negara bentukannya jadi Malaysia Untuk mewujudkan niatan itu Inggris dan Federasi Malaya kemudian membentuk Komisi Kobol Yang pada 1962 melaporkan dukungan dari beberapa koloni di Borneo Mengenai rencana penyatuan mereka dengan Federasi Namun terlepas dari klaim tersebut Rupanya yang menentang keras rencana ini bukan cuma Indonesia Filipina juga menuntut hak mereka atas wilayah Sabah Berdasarkan hubungan sejarah negara mereka dengan Kesultanan Sulu Dari situ kondisi kian memanas Pada 20 Januari 1963 Menteri Luar Negeri Subanrio menyatakan sikap bermusuhan Indonesia terhadap Malaysia Lalu pada 12 April beberapa pasukan bayangan Mulai dikirim ke Sarawak dan Sabah untuk menyabotase dukungan Setelah itu sebuah rapat raksasa berlangsung di Jakarta Pada 3 Mei 1964 untuk mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat atau Dwi Korang Komando Aksi Sukarelawan Kami Pemimpin besar revolusi Indonesia Dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia Yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi revolusi Indonesia Setelah berulang kali beristirah untuk mengincapkan pihak apa yang dinamakan Malaysia Mencapai penyelesaian dengan musyawarat secara kekeluargaan Asia Setelah nyata pula bahwa istir-istir pihak kita ini ditantang dan dijawab Dengan sikap-sikap penghinaan dan permungsuhan Seperti panggilan mobilisasi umum dan sebagainya Dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri Perhebat ketahanan revolusi Indonesia Dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Sarawak, dan Brunei Untuk membubarkan negara boneka Malaysia Instruksi itu kemudian diikuti dengan kampanye terkenal Ganyang Malaysia pada 27 Juli tahun yang sama Filipina sendiri tidak ikut serta dalam rencana perang ini Namun karena punya kepentingan juga, mereka akhirnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia Makanya, untuk menyelesaikan sengketa ini digelarlah pertemuan antara calon negara anggota Malaysia Dengan perwakilan Indonesia dan Filipina di Manila pada 30 Juli 1963 Hasilnya, baik Filipina maupun Indonesia menyetujui pembentukan Malaysia Dengan syarat mayoritas warga Kalimantan Utara dan Sarawak Memilih bergabung secara sukarela lewat referendum yang diselenggarakan oleh PBB Tapi, kesepakatan ini pada akhirnya dilanggar oleh Malaysia sendiri Mereka lebih dulu mendeklarasikan pendirian negaranya pada 31 Agustus 1963 Tanpa menunggu hasil referendum dari PBB yang seharusnya baru diumumkan pada 14 September Memang, pada akhirnya PBB menetapkan Malaysia sebagai negara berdaulat pada 16 September Namun, pelanggaran mereka atas kesepakatan Manila membuat perang tidak bisa dihindari lagi Selama September 1963, masa di Indonesia menyerang semua atribut Inggris dan Malaysia Entah itu kantor kedutaan maupun perusahaan, begitu pun sebaliknya Kemudian pada 1964, operasi Dwi Kora yang berubah nama jadi Komando Mandalasiaga atau Kolaga Mulai berkembang jadi lebih serius dengan terjunnya pasukan resmi TNI dari KKO, AURI, dan RPKAD Yang sekarang kita kenal sebagai Kopassus Ya, seperti semua perang, pada akhirnya yang tersisa hanya korban dan kerugian Di kubu Indonesia dilaporkan 590 orang tewas, 222 luka, dan 771 ditangkap Sementara dari pihak Malaysia yang beraliansi dengan Inggris dan Australia Ada 248 orang yang tewas dan 180 terluka Korban juga tidak hanya berasal dari militer Di kalangan sipil setidaknya 36 orang dilaporkan tewas, 53 terluka, dan 4 orang ditawan Namun konflik sama sekali tidak berhenti sampai di situ Soekarno menarik Indonesia dari perserikatan pada 20 Januari 1965 Kemudian membentuk poros tandingan bernama Conference of New Emerging Force atau Konepo Hanya saja ini tidak berlangsung lama Karena pasca peristiwa 30 September, seperti kita tahu, Soekarno lengser Kemudian digantikan oleh Soeharto Yang akhirnya menormalisasi hubungan kedua negara lewat sebuah konferensi di Bangkok pada 28 Mei 1966 Ya berhentinya konflik itu adalah sesuatu yang patut disyukuri Karena di luar relasi sejarah pada zaman kerajaan Kekerabatan kita dengan Malaysia sebenarnya punya usia yang jauh lebih tua Austronesia Sebuah kesatuan bangsa dan bahasa yang meliputi seluruh wilayah dalam peta berikut Serta diperkirakan berbagi nenek moyang yang sama dari tempat ini Berdasarkan teori otokpaiwan yang dicetuskan oleh arkeolog asal Australia bernama Peter Bellwood